Jemaat yang saya kasihi, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa. Kasih karunnya dan damai sejahter dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan Renungan bagi kita hari ini, diambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, demikian bunyinya. Kasih karunnya Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kedatangan Tuhan kedua kali itu sudah pasti. Sama seperti kata Amin dalam kalimat ini, di penghujung kalimat ini, sesuatu yang pasti. Namun kapan waktunya Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tidak bisa kita prediksi. Kita tidak bisa tahu kapan tanggal, bulan, dan tahunnya. Sebab Tuhan sendiri pun tidak mengetahui tanggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia hanya berjanji bahwa ia akan datang kedua kalinya. Sama seperti pencuri pada malam hari. Kedatangannya kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Dia akan memberikan hukuman bagi mereka yang tidak setia kepadanya dan memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Walaupun tidak dapat kita prediksi waktunya, tetapi kita harus terus dengan siap untuk menyambutnya. Menyambutnya untuk menerima sukacita hidup kekal atau menerima hukuman selamanya. Kesiapan kita seolah-olah besok Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya. Kesiapan itu seperti kesiapan seperti lima orang perempuan yang menanti kedatangan mempelai laki-laki. Mereka telah mempersiapkan semuanya untuk menanti mempelai laki-laki. Kita pun harus mempersiapkan diri untuk menanti kedatangannya. Kesiapan kita siap di dalam iman yang teguh. Sampai kedatangan yang kedua kali hidup kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Hidup di dalam firmannya dan memberikan buah yang baik jadi berkat bagi sesama. Walaupun begitu banyak tantangan, pergumulan hidup. Tentunya kita terus menantikan dia dengan kesungguhan hati, menanti dengan iman, menanti dengan hidup di dalam kehendaknya. Walaupun begitu banyak pergumulan, tantangan kehidupan atau sesuatu hal yang berat yang kita harus hadapi. Namun kita patut syukuri jika Tuhan berjanji terus akan bersama kita dan menyertai kita. Itu juga akan memotivasi kita untuk terus semangat untuk menantikannya. Cuma yang saya kasihi, sebentar lagi kita akan lewati tahun 2022 ini akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Sebagai mana Tuhan sudah menyertai kita dalam menjalani hari-hari kita dalam tahun ini, maka untuk menjalani tahun depan, tahun 2023, kita juga memiliki keyakinan Tuhan akan terus menyertai dan menolong kita. Seberat apapun, beban, pergumulan yang hendak kita hadapi nantinya, namun Tuhan tetap ada bersama dan menolong kita. Terus semangat menjalani hari yang diberikan Tuhan. Amin, kita berdua. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji akan terus menyertai kami. Sebagaimana Engkau juga berjanji Engkau akan datang sebagai Hakim di tengah-tengah dunia ini, pada kedatanganmu yang kedua kalinya. Mampukan kami untuk menanti dengan iman. Mampukan kami terus hidup di dalam firmanmu, kehendakmu. Sehingga sampai hari ha di mana Tuhan datang. Sampai maranata, kami tetap setia. Dan kami akan memperoleh kehidupan kekal. Menerima sukacita, bukan menerima hukuman kematian selamanya. Seberat apapun tantangan pergumulan hidup kami, kami percaya pertolongan Tuhan terus ada bersama kami. Demikian juga, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sampai akhir tahun ini, sampai hari ini. Dan kami percaya untuk melewati tahun ini juga. Menyeberang ke tahun yang baru. Penyertaan Tuhan juga akan terus kami harapkan. Dan itu suatu kepastian bagi kami, menjalani hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas hidupnya. Berikan kesehatan dan sukacita bagi kami semua. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.